Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Armin Family. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, ya roba alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, saya membuat video mengenai suasana di Masjid Kuba di Madinah, ya. Semoga video ini bermanfaat. Ini adalah suasana di dalam Masjid Kuba. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang datang ke Masjid Kuba dalam keadaan berwudu dari rumahnya, dan melaksanakan dua rakat sholat sunat di sini, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umroh. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat, ya, betapa ramainya Masjid Kuba ini. Karena semua jama'a umroh, ya, hampir semua, mungkin 99% dari seluruh dunia, kalau ke Madinah, pasti berkunjung ke Masjid Kuba. Sekarang Masjid Kuba sudah mulai berubah, ya. Di depannya juga sudah tempat parkirnya luas, gitu, ya. Saya ada di video yang satu lagi, ya. Ini saya sebanyakan di dalam, dan saya bercerita bahwa setiap jama'a yang ke Madinah, selain bersiarah ke makam Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengunjungi Masjid Kuba, sholat dua rakat di sini. Setelah selesai dari sini, biasanya mereka ke Kerbun Kurma, dan juga Jabal Uhud. Bapak Ibu bisa melihat, ya, betapa ramainya di Masjid Kuba. Ini adalah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini bisa juga segera berangkat, ya, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Jadi, ini tidak akan disiasiakan oleh jama'a, ya. setiap yang berangkat dengan travel atau mandiri, pasti ke sini, ya, Bapak Ibu. Karena sangat rugilah, kalau tidak datang ke Masjid Kuba, ya. Karena pahalanya itu, ya, Bapak Ibu. Kita sholat sunat dua rakat di sini. Sama juga dengan kita melaksanakan ibadah umroh. Ini, Bapak Ibu. Jadi, orang di sini biasanya sholat sunat dan tidak lama-lama, Bapak Ibu, ya. Setelah itu, mereka akan keluar lagi, kembali ke bus, dan siap berangkat untuk jalan lagi, ya. Ini suasana di luar Masjid Kuba. Sudah berubah, Bapak Ibu, ya. Sangat luas. Bersih, rapi. Ini jadi nyaman sekali, ya. Tidak seperti dulu yang banyak pedagangnya. Sekarang pedagang sudah jarang, ya. pedagangnya ada yang diam-diam, gitu. Kalau ada askar, dia langsung dia lipat, gitu, ya. Tidak seperti dulu permanen. Ada pohon-pohon. Jadi, di sini banyak para jamaah membuat foto, ya. Mengabadikan di depan Masjid Kuba. Sekali lagi saya berdoa. Semoga Allah memanggil Bapak Ibu untuk datang ke Tanah Suci. Ini antara pria dan wanita dipisah Bapak Ibu, ya. Yang sebelah kiri tadi pria, wanita agak sebelah kanan, ini ke tempat wanita, dan kalau lurus aja ini ke toilet, ya, Bapak Ibu. Nah, ini tempat untuk pria, ya. Masuk, nanti keluar di sebelahnya itu Bapak Ibu bisa lihat, ya. Begitu juga nanti tempat wanita. Jadi, sangat teratur Bapak Ibu. Kalau nggak bisa berantakan, nih. Kalau bulan Ramadhan ini, Bapak Ibu, Masya Allah, ya. Penuhnya. Begitu juga dengan Haji. Ini sebagian mau ke toilet, ya. Dan kembali ke bus kita, karena diseberang lurus aja itu, lurus terus, itu ada juga tempat pepercan bus. Dan sebelah sininya juga ada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini bisa kembali yang sudah ke sini, ya. Bisa kembali lagi, yang belum bisa segera berangkat. Biasanya jamah tidak lama-lama di sini, ya. Karena mereka habis itu harus tur lagi ke kebun kurma. Dari kebun kurma nanti terus lagi ke Jabal Uhud. ini menaranya, ya. Menara dari Masjid Kuba. Banyak jamah Indonesia, Bapak Ibu, ya. jamah Indonesia ini mayoritas di Tanah Suci ini, ya. Hampir semua pedagang atau orang-orang yang di Mekah dan Madinah ini bisa berbahasa Indonesia, gitu. Jadi lagi kalau pedagang-pedagang, ya. Bapak Ibu bisa ngomong pakai bahasa Indonesia dan juga uang kita, rupiah kita berlaku di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa juga membawa rupiah selain membawa real. Demikian, Bapak Ibu, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.